Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mempelajari Tema 5, tema 3 tentang Sikap Kepahlawanan Menyajikan hasil identifikasi pahlawan dalam bentuk petawikiran pada masa kerajaan Islam Yang pertama Sultan Iskandar Muda berasal dari Aceh Sikap Kepahlawanan yang dimiliki Yang pertama Rela berkorban demi kepentingan rakyatnya Dua Berani melawan penjajah Tiga Tidak mudah menyerah Empat Disiplin Lima Bekerja keras Dan enam Mencintai tanah air Dan kemudian Perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda yaitu Yang pertama Membentuk angkatan perang Aceh Untuk melawan penjajah dari bangsa Portugis Dua Membuat peraturan yang menjamin kesejahteraan rakyat Tiga Menjadikan selat Melaka yang menjadi jalur perdagangan untuk memakmurkan rakyatnya Yang kedua Yaitu Sultan Hasanuddin Yang berasal dari Goa Sikap Kepahlawanan yang dimiliki Yang pertama Cinta Tanah Air Yang kedua Rela berkorban untuk berjuang melawan penjajah Perjuangan yang dilakukan Sultan Hasanuddin yang pertama Menyatukan kerajaan-kerajaan kecil untuk memerangi penjajah Yang kedua Kehebatannya diakui Belanda dengan julukan Ayam Jantan dari Timur Yang ketiga Menolak monopoli perdagangan Yang ketiga Yaitu Pangeran Antasari Berasal dari Kalimantan Sikap Kepahlawanan yang dimiliki Yang pertama Pemberani Bijaksana Mempunyai sifat Kepahlawanan dan jiwa kesatria Yang keempat Pantang Menyerah Perjuangan yang dilakukan Yang pertama Memimpin perang Pertamanya Melawan Belanda Dengan menyerang Tambang Batu Parah Dipengarun dan dikenal Sebagai Perang Badar Yang kedua Berhasil menyerang Dan mengusai Kedudukan Belanda di Gunung Jambu Sila kelima Pancasila Berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tanggung jawab sosial yang sesuai dengan Sila kelima Yang pertama Menghormati hak orang lain Yang kedua Tidak melakukan pemberosan air Dan yang ketiga Bergotong royong menciptakan lingkungan sehat dan bersih Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Sila pertama Pedoman berperilaku sebagai umat beragama yang taat kepada ajaran agama Sikap yang sesuai dengan sila pertama Contohnya Taat menjalankan ibadah Menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah Sila kedua Pedoman berperilaku terhadap sesama manusia Sikap yang sesuai dengan sila kedua Contohnya Memiliki sikap tenggang rasa Menghormati hak orang lain Sila ketiga Pedoman untuk bersatu Membangun negara Indonesia Sikap yang sesuai dengan sila ketiga Contohnya Menghargai produk buatan bangsa sendiri Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri Sila keempat Pedoman penerapan musyawarah dalam menyelesaikan masalah Sikap yang sesuai dengan sila keempat Contohnya Menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain Yang kedua Mengembangkan sikap demokratis Sila kelima Pedoman untuk berperilaku adil terhadap semua orang Sikap yang sesuai dengan sila kelima Contohnya Yang pertama Menghargai hasil karya orang lain Dan yang kedua Membantu korban bencana alam Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya Cermin dibagi menjadi tiga Cermin datar Cermin cekung dan cermin cembung Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin Yang pertama Cermin datar Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda Yang kedua Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda Yang ketiga Bayangan bersifat maya atau semu Artinya Bayangan dapat dilihat di dalam cermin Tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar Contohnya yaitu Cermin Rias Cermin cekung Sifatnya Yang pertama Jika benda berada dekat dengan cermin cekung Bayangan benda bersifat tegak diperbesar dan maya Yang kedua Jika benda berada jauh dengan cermin cekung Bayangan benda bersifat menyata terbalik dan diperkecil Contoh cermin cekung Yaitu Bagian cekung sendok makan Lampu senter dan lampu mobil Cermin cekung Sifatnya Kenampakan bayangan pada cermin cekung Maya tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya Contoh benda yang menggunakan cermin cekung Yaitu Bagian cekung sendok makan dan kaca spion Sifat cahaya pada Periskop Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut Periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop Dalam penggunaannya periskop memanfaatkan dua sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus dan dapat dipantulkan Bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati Berikut cara kerja periskop Yang pertama cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dibantulkan oleh cermin Yang kedua pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua Ketiga saat mengenai cermin kedua cahaya kembali dipantulkan Dan yang terakhir pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop Sekian pembelajaran hari ini kurang lebih nyal sadar mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!